Intro Ya diyalah kita lanjutkan kembali kita masih membahas soal Baik Nuril bersama pengamat hukum bidana Hudri Stompul dan juga Mbak Ika dari Perempuan Mahardika Ini kalau menurut, ini kan kita bahas sebagai orang awam nih Pak Hudri dan juga Mbak Ika Kalau menurut Ami sendiri, ini kasus Baik Nuril ini putusannya adil nggak? Nah itu dia, itu sebenarnya yang saya sampaikan tadi bahwa ketika oke lah ada undang-undang ITE yang melarang orang untuk menyebarkan konten yang bernada apa ya, ujaran kebencian ataupun juga asusila seperti itu Nah tetapi satu sisi ketika itu berkaitan dengan upaya untuk membela diri saat dia menghadapi pelecehan seksual yang mungkin itu secara verbal dan dialami sendiri tidak ada saksi kalau tidak ada rekaman itu tidak ada orang yang akan tahu kan, orang yang mendengarkan seperti itu Harus, mungkin ini saya penilaian sebagai masyarakat awam seperti itu penilaiannya harusnya adalah kenapa hakim tidak melihat aspek situ loh gitu Pak Maksudnya ada bahwa ada keadilan, rasa keadilan yang harus dipenuhi di situ Ya, kan kita harus pahami kan tindak pidana yang dikenakan ini kan ITE bukan melaporkan misalnya pencematan nama baik atau katakan juga delik kesusilaan mungkin saja delik kesusilaan yang ada di KWP yang harus fisikal mesti bisa diperluas menjadi verbal, hanya bukan hanya fisikal Oke, ini yang dibilang baik kan tadi kekosongan hukum itu? Tidak, sebenarnya ada, kan ada undang-undang mengenai delik kesusilaan Cuman delik kesusilaan yang konvensional, fisikal gitu loh Tapi kan bisa saja hakim bisa memperluas pengertian itu menjadi verbal Ya kan, itu baru kita bisa katakan gitu Nah sekarang mengenai tindak pidanaan ITE Tadi saya katakan, apakah alasan yang katakan untuk melakukan pembelaan dalam hal ini merekam dan menyebarkan ke ruang itu merupakan bagian pembelaannya dia Nah, kita balik lagi kan yang saya katakan tadi Apakah ini merupakan alasan pemenar, alasan pemaaf, atau alasan pengapus? Ya itu kan secara itu Jadi hakim itu melihat, oh ini kan bukan alasan itu menurut pembelaan Walaupun terlepas misalnya kita gak perlu Artinya gini, boleh gak kalau saya katakan dari pernyataan Pak Hudri Bahwa yang dilakukan baik Nuril itu tidak dijadikan sebagai alasan pembelaan Tidak bisa diambil sebagai alasan pembelaan Iya, waktu itu undang-undang ITE-nya ini gitu loh Nah, jadi ya kita bisa menghormatilah pendapatkan hakim itu mempunyai kebebasan Jadi ya itu katakan bukan alasan pembelaan Kecuali misalnya Ibu Nuril itu diserang sama ini Saya gak bisa dinyatakan salah, karena ini adalah tutinya gitu Tapi kan yang dalam hal ini dia yang menyebarkan itu ya Oke, tanggapan ini Baika? Ya, perlu diingat juga bahwa sebenarnya Ibu Baik juga melaporkan tindakan dari pelaku ini Kepada pihak sekolah kalau saya tidak tahu? Kepada, selain kepada pihak sekolah juga kepada Polda, NTB gitu ya Itu sebelum kasusnya? Ini setelah pelaku melaporkan Oh oke Jadi kemudian Ibu Baik juga melaporkan gitu Tapi proses yang di mana Ibu Baik melaporkan ini dia tidak berjalan lancar Diindikasi juga ada kesulitan dari aparat penegak hukum untuk mencari Ini cantolan hukumnya apa ya? Karena dia pelecehan seksual yang tidak berkontak secara fisik gitu ya Kemudian juga memang perlu dilihat konteks dari isu kekerasan seksual itu sendiri Kemudian apa namanya konteks sosial politiknya begitu ya Karena ini mengindikasikan bahwa memang ada kesenjangan proses hukum gitu Dan kenapa? Itu menurut Mbak Ika ada kesenjangan proses hukum Menurut saya, iya Kalau menurut Pak Hudri tadi kan sebetulnya ada pasal-pasal yang diterapkan untuk sebuah perilaku asusila meskipun itu secara verbal Terkait dengan alat bukti, itu kalau di, kenapa RUPKS dia menjadi sebuah keunggulan? Karena dia bisa menerima, mengakui alat bukti berupa informasi elektronik Sekarang sudah diakui, koreksi kalau saya salah, informasi elektronik ini sekarang sudah menjadikan alat bukti Pak Hudri? Untuk kasus tertentu, tindak binana khusus misalnya korupsi, terorisme, dan ini Nah untuk binana umum, mata ini belum gitu ya Hanya harus berdasarkan fisik, maka ini kan tinggal inisiatif dari hakim ketika dia mau Saya kira juga tidak bisa secara apa namanya kita bilang Di dalam tindak binana umum, alat bukti elektronik itu ditolak Dia bisa beruah menjadi alat keterangan ahli Kalau misalnya ada ahli yang membaca alat bukti itu Jadi kan kalau kita ketulak itu alat bukti keterangan ahli Jadi sebenarnya dia bertransformasi dari alat bukti elektronik menjadi keterangan ahli Sejauh memang itu diberikan keterangan ahli Jadi saya setuju, tadi yang dibilangkan ada disparitas ini adalah Kenapa penuntut atau penyelidik tidak memfollow up laporannya ibu ini Nah saya kira kalau kita mau cari apa namanya penyelesaian dalam kasus ini Ya ini mesti di follow up Nanti ya itu berdasarkan surat edaran makamah agung nomor 10 tahun 2009 PK itu bisa dua kali Asal ada dua putusan yang berbeda gitu loh Ya jadi kalau misalnya perkara yang satunya Dalam perkara laporan yang diajukan ibu Nuril di follow up Ya teruskan aja Nah jadi kan ada dua putusan nanti Nah ini yang bisa nanti menjadikan PK kembali Jadi ada istilahnya PK di atas PK ini Jadi kan ada PK 1 dari kasusnya ITE yang dileporkan oleh si pelaporan ini Yang satunya dari si laporan ini Dari ini saya kira gitu ya Kalau memang ini mau diteruskan Tapi kalau Mbak Ika kalau kita lihat tadi kan Mbak Ika cerita bahwa dari awal Laporannya juga tidak ditindak lanjuti Berarti memang dari awal ini juga sudah terjadi apa ya Sudah terjadi pembiaran ataupun juga perlakuan yang tidak sama sebenarnya Ketika yang satu lebih diseriusin penanganannya Sementara ketika baik Nuril yang melapor Karena lebih muda mungkin Iya mungkin karena lebih muda Tapi kalau lihat sekarang Tadi saya sebenarnya menarik sih Penyataan dari Menkumham yang bilang Jangan sampai ini kemudian berulang Dan banyak perempuan-perempuan lain Yang takut untuk melaporkan tindakan kekerasan apa yang mereka alami seperti itu Sementara kalau dari awal ya Dari ketika melapor aja terbukti ketika baik Nuril Tidak mendapat tanggapan ataupun juga follow up yang semestinya Saya setuju dengan penyataan dari Menkumham Dan saya melihat bahwa Ini merupakan amnesti bagi baik Nuril ini Yang saat ini sedang dituntut oleh Ini satu-satunya cara ya Iya dan ini merupakan peluang besar bagi Indonesia Bagi negara kita untuk membuktikan bahwa Negara kita adalah negara yang pro terhadap pemberdayaan perempuan Seperti kita tahu Presiden Jokowi kemarin di KTTG20 juga menyampaikan ya Pentingnya perempuan Elemen penting bagi pencapaian target pembangunan nasional Dan kita sendiri melihat bagaimana kemudian Ibu baik Nuril bahkan kehilangan pekerjaan Karena dia mendapat stigma Kemudian karena proses hukum yang dilakukan oleh pelaku Kemudian dia dipecat menjadi guru honorer Di sekolahnya tetap bekerja Ini kan sangat jauh ya dari misi dan visi kita Sebagai negara yang pro perempuan Saya melihatnya gini Analoginya gini Pak Hudri Ini ada orang Dia itu terancam sama Beberapa orang perampok dengan senjata tajam Kalau ngelam gitu ya Di jalanan Dia naik motor Dikejar-kejar Gitu Nah kemudian yang dia lakukan adalah melarikan diri Nah kebetulan di depan itu ada lampu merah Tapi di sampingnya juga ada kantor polisi Karena rasa takutnya yang dia lakukan adalah Dia melewati lampu merah Padahal lampunya merah Sehat ya lewat gitu Karena rasa takutnya dia Akan ditangkap sama Akan ditangkap sama Ada perampok di Beberapa orang dengan senjata tajam Nah terus kemudian Akhirnya polisi melihat itu Dilaporkanlah dia sebagai pelanggar Undang-undang lalu lintas Begitu gak kira-kira gambarannya Sementara dia melakukan itu Sebetulnya Karena dia merasa terancam Jadi itu kalau dari ilmu hukum Itu ada namanya pembelaan paksa Not where excess Itu adalah alasan pembenar Oke Jadi dia gak bisa dihukum Karena dia melakukan pembelaan Berarti melakukan ITE ketika dia merekam Dan kemudian dia menyampaikan Itu harusnya juga bisa menjadi alasan pembenar dia Ketika dia melakukan tindakan itu Ya Begini Sarat not where excess itu Harus pada saat yang tidak terlalu lama Karena dalam kursus kan ini Sedangkan dalam kursus ini kan ada jedar Waktu ini gitu loh Ya Mestinya Waktu itu Ya Saya gak tahu bagaimana praktiknya Itu kan dia mesti bilang Ini melakukan pembelaan Tapi mungkin dia gak ada argumentasi Saya gak tahu Tapi itu bisa gak dianggap Bahwa dia merupakan not where excess Ya Melakukan bela Sebagai alasan pembelaan Dia melakukan pembelaan Karena melakukan itu Nah jadi kan syaratnya Pembelaan itu harus ada serangan dulu Nah dia mesti jelasin Kita gak tahu Makanya saya katakan Kita susah memberikan aksimenasi Kita tidak Kalau kita tidak secara detail Tapi kalau kita bicara ini Kalau misalnya itu ada not where excess Artinya ada alasan pemenang Tadi kan saya katakan Orang gak bisa dihukum Kalau ada alasan pemenang Pemaaf dan penghapus Nah ini yang ini Nah sekarang saya katakan tadi Bahwa Kenapa sih Tidak dilanjutkan Mestinya Pak Menteri ini Menkumham ini Terus harus memberikan juga Advis kepada Penyidik Kenapa ini Laporannya Ibu Nuril Menkumham Menkumham Iya dong Dia kan sebagai Kalau misalnya dia mau melakukan pembelaan untuk katakan Supaya jangan orang takut melapor Ya kan Mesti ini Itu gak dianggap sebagai intervensi nanti Tidak Sama-sama pemerintah Karena dia melakukan Apa namanya Pembelaan Advokasi Ini kan bukan advokasi Ya kan Sebagai menteri Pemerintah Dia menanyakan Kenapa Enggak ini dilapor Kan jadi orang takut Oke Jadi dalam misalnya Kalau konteks Misalnya Pak Menteri bilang Ini supaya jangan orang takut Mestinya kan Dia tekan polisi Kenapa ini laporan Enggak di follow up Dan yang menarik juga nih Pak Hudri dan Mbak Ika Kasus yang serupa Dulu pernah terjadi Yang pertama itu Kasus Perita Mulia Sari Itu kan pernah heboh Ya kan Saya kira sama ambil kasus ini Nah Di kasus itu Itu kan Dibebaskan sebetulnya Sama Makam Agung di Kasasi Sehingga saya Dia dibebaskan Nah Memang jurisprudensi Tidak diakui Di sistem Hukum kita Tapi Apakah memang Tidak bisa meninjau Pada keputusan yang serupa Sebagai ajuan Memang Itu betul ya Jurisprudensi itu Tidak mengikat Satu hakim Maksudnya juga Misalnya Kalau ini Dipertimbangkan Misalnya itu ya Dalam kasusnya Kita gak tahu persis Makanya Kenapa Tidak misalnya Yang dipertimbangkan Kita gak tahu Dan kita juga harus Melihat alasan Penuntut umum Mengajukan Memori kasasi Dan kontra PK Itu apa alasannya Jadi kan Kita tidak bisa Memberikan Penilaian Tapi kalau Ada pembelaan Mestinya memang Ada jurisprudensinya Kita untuk dipakai Misalnya Itu adalah Merupakan Tapi waktu itu Dia berhadapan Dengan Dengan Apa namanya Masak Jadi Apakah itu ya Di dalam Pidana itu Kan tidak boleh Melakukan Analogi Dalam suatu perkara Yang bukan yang sama Jadi dalam perkara Pidana itu kan Gak boleh ada Analogi Baik Terakhir Melihat Kasus ini Dan tentunya Ini akan Apa ya Kita Pasti akan menjadi Cerminar Seperti apa Upaya Tentunya kita Untuk melindungi Wanita-wanita Indonesia Dari kekerasan Seksual Baik itu Yang pria juga Dan pria juga Pokoknya melindungi Semua lah Semua rakyat Indonesia Dari kekerasan seksual Baik itu verbal Baik itu Sikis Tetapi Apa yang Apa ya Yang wajib Untuk diperjuangkan Saat ini Untuk memastikan Ini tidak akan Ada lagi terjadi Besok-besok hari Bahwa ketika Ada sesuatu hal Kekerasan itu Atau pelanggaran Yang mereka rasakan Tidak perlu takut Untuk melapor Dan hukum Akan berpihak Kepada Orang yang memang Jadi korban Iya Saat ini Korban sudah Seperti ibu baik Sudah melapor Sudah membela dirinya Dan Saya pikir ini peluang Memang bagi negara Untuk mendukung Gitu ya Karena upaya Apa Kesejahteraan Dan Pemberdayaan perempuan Tidak akan terwujud Ketika memang Tidak ada dukungan Bagi korban Yang sudah berjuang Sebenarnya Sebenarnya sedikit berbeda Antara kasus Ibu perita Dengan ibu baik Karena Ada stigma Jadi Kasus pelecehan seksual Atau kekerasan seksual Dia berbeda Dengan kasus kriminal Biasa Karena ada stigma Di situ Bagi perempuan yang Dilecehkan Dilecehkan Oleh karenanya Sangat mendesak sekali Satu adalah amnesti Untuk ibu baik Nuril Ini pertaruhan Bagi negara kita Bagaimana Keberpihakan kita Terhadap korban Yang kedua adalah Sahkan Rancangan undang-undang Penghapusan kekerasan seksual Karena ada banyak sekali Maksudnya Ya saat ini Kita mencoba Masuk ke dalam Sebuah industri Digitalisasi Dan segala macamnya Kita mencoba Beradaptasi Dan Dalam kasus Kekerasan seksual Ini juga berkembang Bentuk-bentuknya Ragam-ragamnya Lembaga perempuan Mahardika ini Punya catatan gak Ada berapa Banyak kasus Perempuan Yang dalam tanda kutip Serupa dengan Kasus baik Nuril 50% kami menemukan Bahwa Kami melakukan Penelitian Dalam Apa namanya Pelecehan seksual Di pekerja perempuan Di sektor garmen 437 perempuan Melapor Itu yang Menjadi korban Dari 358-nya Itu adalah Pelecehan seksual Verbal Artinya boleh dong Kalau saya katakan Mayoritasnya verbal Kasus baik Nuril ini Ini hanyalah Puncak gunung es Dari pelecehan Pelecehan seksual Terhadap perempuan Dan pelecehan verbal Yang sebenarnya Terjadi jauh lebih banyak Jauh lebih banyak Mungkin pelecehan fisik Karena tidak semua orang Berani Apa ya Menyentuh secara langsung Seperti itu Tetapi banyak orang Yang tidak menyadari Ketika mereka melontarkan Suatu kata-kata Seperti itu Itu adalah bentuk pelecehan Secara verbal Baik Baik Terima kasih Itu jadi PR bersama Bahwa kesadaran orang Tentunya kita harus tahu Sebagai perempuan Sebagai laki-laki Kita juga harus tahu Mana batas-batasan Di mana itu tergolong Kelecehan Yang mana juga tergolong Dan kalau menjadi korban Ya melapor Dan negara harus melindungi Baik Terima kasih Baiknya terima kasih juga Pak Kudri Sudah bersama kami Ya pemirsa Landstock masih akan kembali Dengan beragam informasi lainnya Usai Jeddah Terima kasih